hai 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 ketemu lagi sama aku Nandia Nandia dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang salah satu produknya MS Glow yang bikin aku penasaran banget buat kalian yang udah follow Instagram aku pasti udah tahu sih ya produk apakah itu yes ini adalah eye treatment serumnya MS Glow sumpah aku kepo seada-adanya sama produk ini Kenapa karena aku lihat claim di Instagramnya MS Glow katanya dia bisa menyamarkan area kerutan kita dalam waktu satu jam aja beneran nggak ya worth it nggak sih untuk dicoba well aku udah cobain selama 10 hari nih guys dan aku udah bikin full dokumentasinya buat kalian semua so tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita kupas-kupas produknya MS Glow eye treatment serum eye serum ini harga normalnya 125.000 isinya 15 gram dan packagingnya pakai tube kayak begini guys yang menarik dari pas pertama kali aku buka boxnya adalah di dalam serumnya itu kayak ada boba-boba putihnya gitu loh aku nggak tahu ya Apakah ada fungsi spesifik atau cuman estetika doang tapi yang jelas itu bikin aku makin kepo banget buat nyobain produknya dan eye serum ini aplikatornya pakai roller dari besi gitu enggak cuman satu tapi ada tiga untuk klaimnya sendiri dia tuh seperti bisa mengatasi banyak masalah under eyes dan dari yang aku baca di bagian keterangan belakang produknya eye treatment serum ini katanya bisa melembabkan kulit sekitar mata bisa mengurangi keriput dan lingkaran hitam dan bisa mengempeskan kantung mata juga Wah apakah klaimnya sesuai dengan isi kandungannya jujur aku punya keskeptisan gitu ya guys aku tuh takut banget kemakan marketing well kita semua tahu kalau MS Glow udah brand yang cukup besar di Indonesia dan marketingnya pasti bagus banget tapi ternyata aku yang terlalu skeptis aku udah baca ingredientsnya aku pun udah browsing-browsing di internet ternyata memang sesuai klaim dengan kandungannya ini di dalam ingredientsnya ini emang ada yang bisa bantu melembabkan kulit mata kayak hyaluronic acid kolagen dan ada Glycerin juga di sini ada kandungan Kenopodium Quinoa yang aku baru tahu juga kalau ternyata udah terkenal efektif dalam mengurangi kantong mata atau puffiness guys untuk efek mencerahkan lingkaran hitam di mata serum ini masukin kandungan Bivida Ferment Filtrate yang kayak akan protein laktos lactic acid vitamin dan mineral yang bantu meningkatkan ton kulit kita dan untuk efek ke garis-garis halus MS Glow pakai kandungan puluhan atau dikemasannya dimension sebagai liftoin express dari website inchi decoder dijelasin kalau puluhan itu pakai cara kerja kayak masker peel off guys dia bakal ngebentuk lapisan tipis dan elastis kemudian ngasih efek kencang yang instan yang memungkinkan bisa menarik area kerutan dan jadi samar deh eye treatment serum ini enggak ada kandungan alkohol enggak ada fragrance nya ya guys jadi aman untuk kulit sensitif dan yang paling penting udah halal juga nih guys Alhamdulillah untuk isinya dia gel yang agak sedikit kental gitu tapi makin kita baurin dia semakin melting dan baru kerasa tekstur water base nya dibaurinnya masih gampang banget dan disini kerasa dia bisa menghidrasi dan melembabkan kulit sekitar mata ketika eye serumnya kena kulit rasanya tuh seger banget apalagi kalau kita aplikasiin pakai aplikatornya bener-bener cucok meong guys yes aplikatornya disini berfungsi dengan baik rollernya berputar dan yang aku suka tuh waktu dipakai kerasa enak kayak dipijit gitu padahal enggak aku tekan sama sekali ya kayak asal kena kulit aja gitu gengs nah ini adalah gerakan favorit aku bikin relax banget apalagi kalau udah seharian beraktifitas kayak gitu sebenarnya ada yang aku sayangkan juga dari aplikatornya aplikatornya ini guys ya itu dia nggak bisa kita lepas-pasang seandainya bisa dilepas-pasang menurut aku bakal lebih oke sih karena kita lebih bisa bersihin kita cuci kita sterilin ulang gitu ya kalau kayak gini opsi untuk bersihnya mungkin pakai alkohol swab ya eye treatment serum ini bisa dipakai pagi sama malem dan untuk cara pemakaiannya dikemasannya dijelasin dipakai di tahapan terakhir perawatan wajah aku nangkepnya tahapan terakhir perawatan wajah ini adalah moisturizer sesuai dengan kondisi umumnya ya dimana kita pakai pelembab itu paling terakhir kalau kamu pakai cara seperti dikemasannya please jangan lupa perhatiin kandungan pelembabmu dulu ya pastiin nggak ada silikanya karena hal itu bisa bikin eye serumnya mengering di permukaan dan bahkan mengelupas kalau aku sendiri makanya dibalik aku pakenya itu sebelum pelembab jadi aku pakai serum wajah dulu terus aku baru pakai eye treatment serum ini kemudian aku tutup sama pelembab wajah aku dan itu malah kerasa lebih enak guys nggak ada lagi produk yang yang mengering terus mengelupas di area bawah mata lanjut sekarang kita masuk ke part yang paling ditunggu-tunggu adalah pembuktian tentang klaimnya kira-kira Apakah benar bisa mengurangi kerutan dalam waktu satu jam aja langsung kita lihat well ini adalah kondisi area bawah mataku aku punya area bawah mata yang cekung dan gelap keunguan gitu ya guys ada sedikit paviness juga apalagi kalau udah sering yang begadeng pasti makin gede lagi pavinessnya dan disini aku juga punya kerutan so langsung aja kita coba di satu sisi dulu ini adalah hasil setelah eye serumnya meresap kalian bisa lihat kalau eye serum ini kayak ngegrip kulit aku jadi kayak lebih kenceng gitu ya setelah sekitar satu jam menurut aku klaim untuk mengurangi kerutan itu enggak kelihatan sih terlebih di daerah kerutan yang dalam efek instan yang bisa aku rasain itu malah dia seperti merapatkan permukaan kulit makanya kelihatan lebih halus dan lebih kenceng juga kalian bisa lihat bagian bawah mataku tuh kelihatan lebih ketar ke atas ya next langsung aja kita lihat hasil pemakaian setelah 10 hari untuk efek mengurangi kerutan dalam 10 hari ini aku belum bisa lihat ada hasilnya guys tapi yang bener-bener kerasa banget eye serum ini tuh ada efek dipuffnya atau mengurangi paviness di area under eyes aku dan karena dia ngasih efek dipuff alhasil bayangan di area paviness itu berkurang makanya under eyes aku bisa kelihatan lebih cerah juga overall eye treatment serumnya MS Glow ini menurut aku oke juga ya ternyata kandungannya itu bagus dan nggak ada yang aneh-aneh sesuai dengan klaimnya teksturnya juga oke bisa menghidrasi melembabkan dan yang paling aku suka dia bikin kerasa kenceng dan itu langsung gitu ya terus setelah itu dia juga seperti yang bisa kita lihat tadi kalau ternyata efektif nih untuk mengurangi paviness di area bawah mata so buat kamu nih yang lagi sering bergadang terus timbul paviness di area bawah mata atau bahkan kantong matanya makin gede kayaknya kamu harus masukin si eye treatment serumnya MS Glow ini ke dalam skincare rutin kamu sih guys Oke jadi itu dia tadi reviewnya semoga bisa membantu dan kalau kamu udah pernah cobain eye treatment serumnya MS Glow jangan lupa sharing pengalaman kamu di kolom komentar ya guys siapa tahu bisa bantu temen-temen yang baca komentar kamu thank you udah nonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya guys bye